Mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi tradisional dan produk yang dihasilkan adalah Nah disini kata kuncinya adalah bioteknologi tradisional Kita tulis dulu bioteknologi tradisional Atau nama lainnya konvensional ya Konvensional Nah bioteknologi tradisional dan konvensional ini apa sih maksudnya Jadi bioteknologi tradisional atau konvensionalnya adalah bioteknologi Bioteknologi yang memanfaatkan jasa mikroba Mikroba atau bakteri Bakteri ya Bakteri Mikroba atau bakteri atau mikroorganisme Untuk menghasilkan suatu produk Menghasilkan suatu produk Nah jadi yang dimanfaatkan kan ini memanfaatkan jasa mikroba Nah emangnya si mikroba itu dia bisa melakukan apa Nah yang dimanfaatkan itu jasa mikroba itu biasanya bentuknya itu adalah jalur metabolisme Jadi metabolisme untuk metabolismenya si mikroba untuk menghasilkan Mikroba untuk menghasilkan Hasilkan suatu produk Nah metabolisme contohnya apa Dia itu bisa melakukan fermentasi kan Fermentasi Nah fermentasi ini kan bisa mengubah suatu produk menjadi produk yang baru kan Nah sekarang kita lihat nih Contoh-contohnya mikroorganismenya Yang pertama ada Saccharomyces Saccharomyces Serevisia Saccharomyces cerevisiae ini Serevisiae Nah dia itu biasanya digunakan untuk produksi roti Produksi roti Kenapa? Karena Saccharomyces cerevisiae ini dia bisa mengkonversi gula Gula menjadi energi kan Selain menjadi energi dia juga menghasilkan gas CO2 Untuk pengembang Pengembang Nah jadi roti yang dihasilkan itu akan mengembang Karena adanya gas CO2 Hasil metabolisme si Saccharomyces cerevisiae Jadi roti ini Sorry Jadi Saccharomyces cerevisiae ini digunakan untuk produksi roti ya Berarti ini pernyataannya dah benar Nah terus yang kedua Lactobacillus Lactobacillus Itu untuk membuat yogurt Benar ya Contohnya itu adalah Lactobacillus bulgaricus Bulgaricus Nah si Lactobacillus bulgaricus ini dia bisa mengkonversi protein susu Produksi yogurt Dia bisa mengubah protein susu Protein susu itu menjadi asam organik Nah jadi biasanya itu asam laktat ya Asam laktat yang mengubah cita rasa si susu Nah ini jadi Lactobacillus bulgaricus itu benar ya Dia untuk produksi yogurt Nah terus yang kedua Sorry yang ketiga itu ada Rhizopus Rhizopus Tepatnya Rhizopus orizae ya Orizae itu Untuk produksi tempe Dia itu bisa untuk produksi tempe Produksi tempe Dari mana? Dari kedelai Subsatnya itu kedelai ya Kedelai Nah si Rhizopus orizae ini bisa membuat Benang-benang hiva yang menyatukan kedelainya Dan mengubah cita rasa Mengubah cita rasa kedelainya Mengubah cita rasa Kedelai Kedelai Nah jadi Rhizopus orizae ini Buat produksi tempe Berarti pernyatanya benar ya Yang nomor tiga Nah yang nomor empat Ada Nelospora Yang keempat itu Neurospora Krasa ya Krasa Nah Neurospora krasa ini Biasanya digunakan untuk membuat Oncong Membuat Produksi oncong ya Produksi Oncong Nah jadi Bahan bahunya itu Kedelai yang sisa tempe tadi Sisa kedelai ya Sisa Kedelai Atau bahasa umum itu Bungkil Biasanya Kedelai Itu Dibusukkan dengan Neurospora krasa Jamur ini ya Dibusukkan Nah Terjadi pembusukan oleh Neurospora krasa ini Dia bisa mengubah cita rasa Si Sisa kedelainya Jadi Lebih Lebih Enak itu Mengubah rasanya kan Berarti Neurospora ini Neurospora krasa ini Dia untuk Produksi oncong ya Bukan Produksi tahu Berarti Yang pernyataan 4 salah Nah 1 2 Dan 3 Benar Maka Jawabannya adalah A